Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Malam hari ini kita berjumpa dalam kajian dari Mishkat. Kita belajar, sama-sama belajar tasawuf. Istilah tasawuf ini mungkin sudah sangat akrab di telinga kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah menempuh perjalanan tasawuf. Sudah melakukan suluk, sudah melakukan proses ruhania, dan bahkan mungkin sudah menjadi seorang sufi. Tetapi perkenankanlah pada kesempatan kita ini, kita ingin belajar sama-sama membuka satu khazanah Islam yang sangat luar biasa. Khazanah Islam yang sangat kaya. Khazanah Islam yang kadang jarang disentuh oleh kita semua. Apalagi belakangan ini, pecenderungan yang terjadi pada keislaman masyarakat kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya tekstual. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya zohir. Tapi pendalaman terhadap hal yang lebih. Dalam menyentuh batin kita, sangat jarang jadi perhatian dari masyarakat kita saat ini. Saya ingin mulai ini dengan satu kisah dalam sebuah buku The Varieties of Religious Experiences. Beragam pengalaman keberagamaan. Dan saya ingin memulai dari tokoh sufi yang sangat terkenal, yang berasal dari Persia, Al-Imam Al-Ghazali. Dalam karya itu disebutkan bahwa karya itu menarik bagaimana mengumpulkan seluruh pengalaman-pengalaman mistikal dari seluruh tokoh-tokoh agama, dari beragam-agama. Salah satu yang dinukil dari karya itu adalah Imam Al-Ghazali. Di situ dikisahkan bagaimana peristiwa, konversi, perubahan yang terjadi pada diri Imam Al-Ghazali yang kemudian merubah seluruh pola kehidupannya. Dikisahkan di situ bahwa Imam Al-Ghazali itu jatuh sakit. Dan dalam sakitnya itu, dia merasa bahwa sampai pada satu titik, kematian itu seperti sudah berada di hadapan wajahnya. Dalam keadaan yang seperti itu, dia melihat kembali kehidupannya yang dia jalani selama ini. Dia begitu terkenal dan di setiap tempat dia melakukan perdebatan menunjukkan keahliannya dalam bidang agama. Sebagai seorang pemuka agama, salah seorang dari pengajar sebuah universitas, dia dikenal dengan sangat luar biasa. Perdebatannya di banyak panggung-panggung menyebabkannya sangat disegani. Dan banyak sekali orang yang berdatangan mencari ilmu kepadanya. Dan banyak sekali murid-murid yang selalu mendengarkan perkataannya. Tetapi ketika dia berada dalam ketidakberdayaannya, satu persatu orang meninggalkannya. Orang yang selama ini mengaguminya, yang selalu datang berkunjung kepadanya, sekali-sekali mungkin menanyakan kabar tentang dirinya, tapi itu hampir sirna. Dan di satu saat itu, dia merasakan dalam kesendirian yang antara tangan kematian. Dalam keadaan yang seperti itu, dia berkata kepada Tuhan, Ya Allah, sekiranya saat ini kau mencabut nyawaku, maka aku pasrahkan seluruh diriku. Aku merasa seluruh yang telah aku lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Yang tidak lebih hanya mengangkat kedudukanku di hadapan manusia di dunia. Tidak lebih hanya sekedar usahaku untuk mencapai ketenaran di hadapan seluruh manusia. Saat ini aku adalah Al-Ghazali yang tidak berdaya dalam hempasan kematian di tangan malaikat maut. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Sekiranya engkau cabut nyawaku pada saat ini, aku memohon liputan kasih sayangmu. Dalam keadaan kepasrahan yang seperti itu, Hazal-Ghazali, dan tidak merasakan tangan kematian perlahan mungkin mencabut ruhnya, dia merasakan hal yang luar biasa. Tiba-tiba dia merasakan aliran rasa hangat menjalan ke seluruh tubuhnya. Meliputi dirinya. Dan tiba-tiba tersingkaplah beragam hal yang sangat luar biasa. Dia saksikan hal-hal yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Dia mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Dan mendapatkan sebuah keagungan yang membuat segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan ini menjadi tidak bernilai di hadapan peristiwa yang dia alami. Dalam keadaan yang seperti itu, dia berkata, Tuhan, sekiranya kau beri nyawa bagiku untuk meneruskan kehidupan, maka aku akan tinggalkan seluruh apa yang pernah aku lakukan. Aku akan hanya menjadi hamba di hadapan hamba. Tiba-tiba dia merasakan hal yang luar biasa, kehangatan itu. Dan seiring kehangatan meliputi dirinya, kelumpuhan, rasa berat yang luar biasa yang dia rasakan di tubuhnya, perlahan sirna ada di tubuhnya. Dia kembali dalam keadaan sehat al-afiat, dan karena itulah Al-Ghazali dalam peristiwa berikutnya, dia meninggalkan tempat mengajarnya dan melakukan uzlah di Damascus. Ini peristiwa yang terjadi pada Al-Ghazali. Peristiwa-peristiwa ini mungkin terjadi pada kita semua. Bahwa dalam kehidupan ini ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap mulia. Hal-hal yang kita anggap luar biasa dalam kehidupan kita, ternyata sebenarnya tidak banyak maknanya. Semua menghantarkan kita pada justru keadaan yang membuat kita terhempas kering. Ada rasa kepiluan dalam diri kita. Ada kerinduan akan sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita melakukan upaya untuk mencari makna dalam kehidupan kita. Dan banyak orang terhempas dalam kehidupan ini di puncak kejayaan mereka. Mereka hilang orientasi kehidupannya karena merasa hakikat yang dia harapkan sebenarnya ternyata di ujung-ujung kehidupannya bukanlah yang selama ini dia usahakan. Proses ini adalah proses pengenalan diri. Proses di mana seseorang itu mengenali ada hal yang hakiki di dalam dirinya ini. Yang tidak digapai selama ini. Itu adalah fitrah manusia. Bahwa manusia secara fitrah sebenarnya di dalam diri manusia itu Allah masukkan fitrah Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, fitrah Allah allati ifataran nasa alaiha. Kalau mengatakan bahwa fitrah Allah itu Allah letakkan pada fitrah manusia. Dan demikianlah kuat agama yang kokoh. Yang tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ketika seseorang itu menjauhi fitrah hakiki batin dirinya. Maka pada hakikatnya dia merasakan kedahaga yang luar biasa. Dia merasakan bahwa segala sesuatu yang ditempu ternyata di ujung-ujung dari kehidupannya itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan sesuatu yang sia-sia. Bahwa pencarian kita pada sesuatu yang sifatnya Zohir ini. Sesuatu yang material ini adalah karena hakikat dari hal-hal yang material ini sifatnya perubah. Mengalami perubahan, keterbatasan. Karena itu bahwa membuat kita merasa bahwa apa yang kita harapkan tidak terjadi. Semua yang berada itu menjadi sirna. Nah di dalam Islam, proses supaya untuk memberikan makna pada segala hal yang Zohir ini. Tentu tidak hanya dalam memandang secara tekstual. Tetapi bahwa dibalik setiap tekst itu ada kandungan-kandungan makna yang lebih dalam. Ada sebagian para arif menyebutkan seperti ini. Lil'islam salah sadarocat atau salah samaratib. Bagi Islam itu ada tiga tingkatan. Jadi Zohir daripada Islam itu adalah Islam dalam konteks yang khusus. Itu adalah hal yang tampak secara Zohir. Batin daripada Islam ini adalah iman. Batin dari iman itu adalah ihsan. Islam itu hakikatnya adalah ketentuan-ketentuan syariat. Ketentuan dalam proses tindakan. Apa yang harus dilakukan. Keyakinan yang harus kita miliki. Ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh. Itu adalah hakikat daripada Islam dalam konteks syariat. Hakikat dari iman itu tidak lain dalam tariqah. Yaitu hal-hal yang secara syariah ini dibalik setiap ketentuan. Setiap makna yang ditampilkan itu ada makna batinnya. Ada proses di mana bukan hanya seorang itu melakukan kewajiban sholat. Tapi di setiap bagian sholat itu ada perjalanan batin dia. Upaya dia untuk melakukan, untuk sampai pada alam yang lebih jauh. Bukankah dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan bahwa sholatul mi'arajil mu'min. Sholat itu adalah sebuah proses di mana ruhani manusia ini naik pada derajat yang tinggi. Dan pada tingkat yang ketiga, merotip yang ketiga adalah wehsan, yaitu pada tingkat ma'rifah. Di mana kemudian kesadarannya itu sudah berada pada kesadaran hadratul ilahiyah. Kesadaran ilahi. Nah, proses ketiga tingkatan ini adalah hakikat dari Islam itu sendiri. Bahwa pada Islam itu pada segala halnya ada tiga tingkatan utama. Sayyid Haidar Amuli dalam kitabnya Asroru Syariah. Wa tawarikil haqtariqah wa hakikatil haqtariqah. Dalam kitabnya itu, dia membagi tiga bagian. Ada yang dia sebut syariat, ada yang disebut dengan talikat, dan ada yang disebut dengan hakikat. Ketiga ma'rifah ini adalah salah sahadil ma'rifah fi'aynil wahidah. Ketiga tingkatan itu, kata Haidar Amuli, sebenarnya dalam satu kesatuan. Bahwa setiap proses yang dilakukan pada tingkat syariat itu memiliki batin yang disebut tarekat. Batin dari tarekat ini adalah hakikat. Dalam kitab itu, Haidar Amuli mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses kesempurnaan hakikat diri manusia. Hakikat ruhani manusia. Bahwa kesempurnaan syariat itu ada pada tarekat, dan kesempurnaan tarekat itu ada pada hakikat. Orang yang menempuh ketiga tingkatan ini, dia tidak akan sempurna hakikat tanpa tarekat, dan tidak akan sempurna tarekat tanpa syariat. Jadi ketiganya dalam sebuah kejalinan kesatuan, ketiga ma'rifah ini, dalam sebuah proses perjalanan ruhani. Nah, dalam kehidupan kita, dalam proses ibadah kita, tentu bukan kadar peristiwa yang boleh, tidak boleh yang kita laksanakan. Bukan hanya ketentuan-ketentuan fitya semata. Tapi bahwa di balik setiap ketentuan itu, di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, di balik itu semua ada makna yang lebih dalam. Ada asrarul kolbiyyah, rahasia-rahasia yang terselit dalam hati manusia. Dan di balik itu lagi, ada sebuah proses ruhannya yang lebih dalam, yang disebut dengan hakikat tadi. Nah, proses ini semua, di dalam dimensi Islam, disebut dengan tasawuf. Apa itu tasawuf? Kita mendengar istilah ini, dan kita keumumnya, kita mengaitkan tasawuf itu pada proses yang dilaksanakan dalam tarekat-tarekat yang ada. Jadi ketika kemudian tadi saya sebutkan torikah, itu bukan bermakna tarekat yang sebagaimana kita pahami. Ada beragam tentu saja tarekat. Ada tarekat Naksabandia, Tijaniya, Kadiriyah, Kadiriyah Naksabandia, Toriyah, ada tarekat Cistiyah, ada tarekat Kisaniya, dan sebagainya. Ada banyak sekali tarekat-tarekat yang ada di dunia Islam ini. Itu adalah sebuah sistem dalam sebuah kelompok atau ordo sufistik, ordo tasawuf yang mensistematisasi proses ruhania manusia. Tapi yang kita maksud ini dalam secara makna umum, torikah adalah bagian yang dalam dari syariat itu. Pemberian makna pada setiap proses yang dilakukan syariat-syariat. Dan hakikat itu adalah makna yang lebih sempurna. Nanti kita mungkin pembicaraan kita akan sampai di sana pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi dalam konteks ini, kita berbicara pada pemaknaan tasawuf itu sendiri. Dalam kitab Ta'aruf Al-Kalabadi menjelaskan Dia jelaskan Al-Kalabadi dalam kitab Nyata Aruf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah berhenti di dalam ukuf, berhenti dengan adab ketentuan-ketentuan syariat secara zohir dan batin, dan dia berakhlak atau khulukul ilahiyah. Bahwa dia memasukkan akhlak Allah ke dalam dirinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita Takhaluk bi-akhlakillah. Dalam pemanaan sini, Walaqad yukalu bi-za'i tiyani makarimil akhlak Wata janubi safsahif si fihat. Kadang juga disebutkan itu adalah pesaha untuk memunculkan pada diri kita keindahan-keindahan akhlak dan menghindari hal yang diluar daripada itu, atau hal yang buruk. Nah, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, di antara perintah Rasulullah adalah Takhaluk bi-akhlakillah. Yaitu berakhlak atau memunculkan dalam diri kita, itu akhlak Allah SWT. Karena itu bahwa yang dimaksud dari tasawuf menurut Kalabazi adalah payah seseorang untuk memasukkan akhlak ilahiyah pada diri kita ini secara ruhaniah. Dalam kemanaan yang lain, wakilah tasfiatul kalb an mawaqfakatil bariyah wa mufaraqatil akhlakil tabiyyah wa ikhmad sifatil basyariyah wa mujanabatul da'awan nafsaniyah wa munazalatu sifatil ruhaniyah wa ta'aluk bi-ulumil haqiqati wa isti'amali mahuwa awla sarmadiyah Di sini dimaknai bahwa tasawuf itu adalah upaya untuk membersihkan hati manusia dari muwafakatil bariyah. Segala hal yang sifatnya tunduk pada kemahlukan dan melepaskan akhlak-akhlak tabiyyah, akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang sifatnya terikat secara perilaku, yang terikat secara material. Dan melepaskan dari diri manusia itu sifat-sifat biologis yang ada pada dirinya. Menjauhkan dirinya itu dari beragam klaim, beragam ungkapan-ungkapan atau pemujaan-pemujaan terhadap dirinya. Dan memasukkan pada dirinya ini sifat ruhaniyah. Sifat-sifat yang indah pada sisi ruhaniyah. Ini adalah pemanaan yang digambarkan. Ada lagi yang memaknai bahwa atasawuf wa takhaluq diakhlaqi ilahiyya. Misalnya disini jurjani memaknai hal yang sama. Bahwa tasawuf itu adalah bagaimana memasukkan akhlak Allah pada diri manusia. Ini ada beragam atau stari misalnya mengatakan awalu tasawuf ilmu wa afsatu amal wa akhirum Allah. Bahwa yang dimaksud dengan tasawuf adalah diawali dengan pengetahuan. Pertengahannya adalah amal. Dan akhirnya adalah apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Dalam pemanaan lain, misalnya Al-Junaid al-Baghdadi memaknai bahwa Atasawuf tarqul ikhtiar. Junid memaknai bahwa tasawuf itu adalah meninggalkan ikhtiar. Ini tentu membutuhkan penjelasan bahwa yang dimaksud ikhtiar ini adalah mencoba untuk menggantikan bahwa pilihan-pilihan dalam proses kehidupan kita itu bukan lagi didorong oleh hawa nafsu kita. Tetapi itu adalah keinginan yang Allah inginkan dari diri kita. Jadi setiap seorang sufi itu melakukan perbuatan karena perbuatan itulah yang diinginkan Allah terhadap dirinya. Bukan karena dorongan, keinginan yang muncul dari hawa nafsu. Jadi karena itu Junid memaknai bahwa yang dimaksud tasawuf itu adalah terqul ikhtiar. Meninggalkan dorongan yang muncul pada diri kita. Jadi pilihan bukan tergantung pada kita. Pilihan itu tergantung apa yang Allah pilihkan pada kita. Itu yang dimaksud oleh Junid. Sekarang itu misalnya ada percakapan yang menarik antara Junid dan Shibli. Junid bertanya pada Shibli, Apa yang kau inginkan, wahai Shibli? Shibli mengatakan, Aku menginginkan untuk tidak memiliki keinginan. Kata Junid, Aku menginginkan untuk tidak memiliki keinginan, kata Shibli. Junid berkata bahwa sesungguhnya engkau sudah memiliki keinginan di situ. Karena kau menginginkan tidak memiliki keinginan. Terus bagaimana, kata Shibli? Apa yang seharusnya? Junid berkata, Aku tidak menginginkan adanya keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang muncul dari dorongan diri kita. Bagi seorang yang sufi menempuh perjalanan ruhannya ini, mereka tanggalkan agar keinginan Allah yang muncul pada dirinya. Ada beragam makna yang lain tentu saja, yang bisa kita lengkapkan. Misalnya di sini disampaikan juga bahwa, katakan bahwa, ternyatakan di sini bahwa, yang dimaksud dengan tasawuf itu adalah, seseorang itu tidak memperhatikan, atau tidak, dia tidak memperhatikan sesuatu yang di luar batas, atau kepentingan, atau ketentuan yang ada pada dirinya. Jadi sesuatu hal yang kadang-kadang tidak kita perlukan dalam hidup kita, itu tidak terlalu perlu juga kemudian kita menjadikan perhatian kita. Problem kita sekarang, karena banjirnya informasi, kita tidak lagi bisa memilih, mana informasi yang memang memiliki nilai keilmuan padanya, mana informasi yang sebenarnya sekedar sampah saja, sekedar sesuatu yang tidak ada maknanya pada kita. Untuk apa kita mendengar, oh di sana ada banjir misalnya, oh di sana ada kasus A, oh di situ ada kasus B. apakah hal yang merubah diri kita dengan adanya informasi tersebut, apakah itu akan membawa sebuah pencerahan pada batin kita, ataukah meningkatkan kualitas keimanan kita, atau derajat keilmuan kita. Sama sekali sekedar bahwa informasi yang seperti itu, tidak lain menuhi alam pikiran kita, yang sebenarnya tidak memiliki makna apapun. Dan itu kita sebenarnya sudah disampaikan, la yutolil abdul gairul haddi, dia tidak memperhatikan hal-hal yang tidak diperlukan untuk dirinya dalam proses penyempurnaan dirinya. Ada banyak hal, dan kadang kita memasukkan beragam informasi, beragam pengetahuan dalam kehidupan kita ini, pada sesuatu yang tidak memberikan makna dalam bagi batin kita. Wala yuafi gairul rabbau, dia tidak akan sepakat, tidak akan mengikuti, kecuali apa yang Tuhan inginkan pada dirinya. Di antara, misalnya ketika berbicara tentang taubat, pada manazirul sairin, nyatakan bahwa taubat rujuk, min muhalafati haq ila muwafakatihi, bahwa taubat itu adalah orang kembali dari penentangan sebelumnya untuk kembali menuju kesepakatan atau ketunduk kepada Tuhan. Dalam konteks ini dimaknai bahwa, yang masuk tersawuk itu, wala yuafiq gairul rabbau, dia tidak akan mengikuti atau mensepakati, kecuali sesuatu itu memang Tuhan inginkan bagi dirinya. wala yuqarinu gairul waktihi, bahwa dia tidak akan mempersamai dalam proses perjalanan dirinya ini, tidak akan dia melakukan hal-hal yang melalaikan waktunya. Apa waktu dalam konteks ini? Waktu dalam konteks tasawuf, yang dimaksud waktu itu adalah kebersamaan antara dirinya dengan Allah SWT. Karena itu misalnya dalam dunia tasawuf, dosa yang paling besar itu adalah giflah. Giflah itu apa? Ketika kelalaian hati seseorang dari Allah SWT. Yang dimaksud dengan waktu dalam konteks tasawuf adalah kebersamaan atau tawajuhnya hati seorang hamba kepada Allah SWT. Dari beragam makna ini, kita bisa mendapatkan satu makna yang lebih dalam, yang dimaksud tasawuf itu adalah upaya proses pemaknaan terhadap syariat dalam makna yang lebih dapetin, dalam upaya pembersihan, penjernihan batin kita untuk memasukkan akhlak Allah pada diri kita. Untuk memasukkan seluruh sifat-sifat yang indah pada diri kita. Sehingga terpancarlah cahaya ilahiyah pada diri seorang hamba itu. Nah proses perjalanan seorang hamba, proses pengolahan diri manusia dari tingkatan yang zohir menuju tingkatan batin untuk memasukkan sifat-sifat ilahiyah pada diri seorang hamba itu, itulah yang kita maknai sebagai tasawuf. Jadi makna tasawuf dalam konteks ini adalah upaya seseorang dalam proses perjalanan ruhaniya mereka dari pemaknaan yang zohir untuk masuk ke dalam makna yang batin dalam upaya mereka untuk membersihkan batinnya, jiwanya, sehingga terpancarlah kemudian cahaya ilahiyah pada dirinya. Sehingga yang muncul dari dirinya pada tingkatan tertentu hanya keinginan ilahiyah. Bukan lagi yang muncul karena keinginan nafsaniah. Dia berubah dari tingkatan manusia al-insan basyari, karena tingkatan manusia ini ada beragam tingkat dari tingkatan insan basyari, kemudian ada insan akli, ada insan malakuti, ada insan ilahi. Jadi dari tingkat manusia yang biologis, kemudian manusia yang intelek, manusia yang malakut, sampai pada tingkat manusia yang ilahi. Proses diri manusia dari tingkatan insan basyari menuju tingkatan insan ilahi itulah yang jalan dalam sebuah proses ini disebut dengan proses tasawuf. Jadi ketika seseorang menempuh perjalanan tasawuf, pada intinya dia tengah menyempurnakan dirinya untuk sampai menjadi insan ilahi. Ketika seluruh apapun yang muncul dari dirinya itu tidak lain berasal dari Allah SWT. sebagaimana pada hadis kudsi, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan dalam hadis nawafil bahwa barang siapa yang mencintai aku, maka aku mencintai dirinya. Barang siapa yang aku cintai, maka matanya menjadi mataku, telinganya menjadi telingaku. Itu adalah hadis yang sangat terkenal atau populer di kalangan para sufi dalam konteks di mana manusia itu dari proses manusia yang sudah bahas hari ini, dia meningkat menjadi manusia ilahi. Sebagai penutup dari pengantar kita tentang kuliah awal kita tentang tasawuf, perkenankan saya membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW dalam kalimat Allah ilaha illallah. Di situ ada sebuah hadis yang menarik dinukil dari Rasulullah SAW, من بلغو أربعينه سنه فليأخوذل أحصى ومن لم يأخوذل أحصى فقد أحصى Menarik hadis itu. Barang siapa yang sampai pada usia 40, maka hendaklah dia memiliki tongkat. Tongkat itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata asok. Asok itu berarti sesuatu yang berbalik. Biasanya tongkat itu karena ada ujungnya, ujungnya yang berbalik. Hendaklah dia memegang tongkat. Barang siapa yang sudah sampai usia 40 tahun dan dia belum memegang tongkat فقد أحصى. Maka sesungguhnya dia telah bermaksiat. أحصى yang kedua, kalau أحصى yang pertama itu dimaknai sebagai tongkat, أحصى yang kedua dimaknai sebagai maksiat. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa hendaklah ketika seseorang itu sudah sampai pada tingkat kedewasaan dirinya, maka dia hendaklah harus melakukan sebuah proses perjalanan ruhaniaknya untuk sampai pada takarub ilallah. Kalau tidak, sebenarnya dalam perjalanan dia telah melakukan kemaksiatan. Dia tidak melakukan sebuah proses perkembangan dirinya untuk sampai mengembangkan dirinya menjadi kemanusiaan insan wa ilahi. Inilah apa yang kita bicarakan dalam notrikan tasawuf. Mudah-mudahan ini tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Tadi yang terakhir, yang 40 tahun, saya merasa tersindir juga, Ustaz. Karena saya belum punya tongkat. Ya, tentu tongkatnya tidak dimanai sebagai tongkat yang sahir. Tapi itu adalah sebuah proses yang menuntun manusia untuk melakukan penyempurnaan diri. Luar biasa. Tadi kalau saya simak yang disampaikan Ustaz itu mengingatkan saya pada ketika kuliah di UIN itu. Ada satu buku yang dulu dianjur kan membaca buku tentang tasawuf itu. Bukunya Abu Wafa'al Gomini atau Tersazani. Yang sepinai zaman ke zaman itu. Kemudian juga ada beberapa buku. Misalkan, bukunya Pak Haidar Bagir itu sama bukunya Sehpadullah Hayri itu. Nah, karena kita kan konteksnya lagi belajar nih, Ustaz. Saya lihat pada tadi tadi informasi itu. Kalau Antum dulu belajar tasawuf itu gimana? Dari apa dulu yang harus dikajinya? Buku apa? Ada rekomendasi referensi apa yang bisa dibaca buat audien kita ini? Ya. Sebenarnya kan banyak sekali ya karya-karya yang bisa kita baca. Ada banyak tentu saja karya-karya dan kita bisa baca semua karya-karya itu. Ada karya yang mungkin hanya dalam konteks sekenalan kita tentang tasawuf ya. Dan perlu saya jelaskan Kang Asa bahwa ada dua pola tasawuf. Ada tasawuf penautori, ada tasawuf amali, ada tasawuf teoritis, ada tasawuf praktis ya. Tasawuf teoritis dan ada tasawuf praktis. Dan ada yang menggabungkan keduanya. Pada saat yang sama dia tasawuf teoritis tapi pada saat di dalamnya juga terkait dengan hal-hal yang praktis. Pada konteks tasawuf teoritis itu beberapa karya sebenarnya menarik ya. Misalnya kalau terjemahan mungkin ya. Tetapi ada ada tulisan dari Dasgib ya. Betul Dasgib itu menarik dan kalau saya tidak salah sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu beberapa karyanya kearifan kalau saya tidak salah judulnya itu. Itu adalah menggambarkan kemanaan tentang tasawuf yang cukup menarik. Atau misalnya karya yang lebih dalam misalnya terkait dengan hal-hal yang praktis itu yang sangat terkenal misalnya di Al-Ghazali adalah Yahya Ulimuddin. Ada karya lain yang mirip itu dengan judul Mahajatul Belta' walaupun belum diterjemahkan karya itu. Nah karya-karya yang terkait dengan tasawuf teoritis itu kita bisa membaca misalnya kitab Tamhidul Qawait Ibnu Turkah sayangnya memang belum diterjemahkan karya itu. Ada lagi misalnya beberapa karya khususul hikam itu kan adalah karya yang terkait dengan tasawuf teoritis. Tetapi membaca khususul hikam itu tidak tidak bisa begitu saja ya. Karena diperlukan penjelasan-penjelasan yang dalam. Tetapi misalnya kita bisa melihat karya-karya tasawuf teoritis itu ada beberapa karya yang sudah juga kalau saya tidak salah diterjemahkan ya. Seperti misalnya terkait dengan tasawuf teoritis itu saya sendiri ada karya yang namanya khusususul hikam tasawuf ya. dan juga mengajar di UIN juga mata kuliah filsafat tasawuf ini. Ada syarah kayu syari yang terhadap khusususul hikam Yamin Al-Arabi itu adalah karya yang cukup luar biasa dalam mempelajari tasawuf falsafi atau tasawuf teoritis ya. Terkait dengan diantara keduanya itu ada karya yang ditulis oleh Abdullah Al-Ansari yaitu Mana Zilusairin tingkatan-tingkatan penempuh perjalanan rohani ya. Mana Zilusairin terdiri dari sepuluh mansilah utama ya. Sebelum makom yang utama dan setiap makomnya itu ada sepuluh makom lagi. Setiap makomnya itu ada tiga tingkatan. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya dalam karya itu Abdullah Al-Ansari menjelaskan ada tiga ratus tingkatan yang harus ditempuh oleh orang yang menempuh perjalanan rohani. Pada kitab Mana Zilusairin ada banyak syarahnya ada banyak komentarnya misalnya syarah Abdul Razak Al-Kashani yang sangat terkenal terhadap Mana Zilusairin ada lagi syarah At-Til Misani terhadap Mana Zilusairin ada yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah menarik ini salah satu tokoh murid dari Ibnu Taimiyah yang kemudian terkerosok pada tasawuf karena berusaha menjelaskan karya ini sehingga dia menjadi satu karya yang luar biasa itu ada tiga jilid dengan judul menarik Mada Rijus Salikin Fi Manazil Iyakana Budu Wa Iyakana Stain tingkatan seorang salik dari Makom Iyakana Budu menuju Makom Iyakana Stain itu adalah syarah dari Mana Zilusairin Abdullah Al-Ansari ada tiga jilid kalau saya tidak salah karya tersebut dan dia menjelaskan dengan sangat indah Nukoyim Al-Jawziah itu yang tadinya dia ingin mengkritisi tasawuf tapi kemudian terjerumus dalam tasawuf dan menjadi pencarah luar biasa dari karya Mana Zilusairin ada banyak lagi kemudian karya-karya lain yang mungkin bisa kita baca ada dua penanyaan ya silahkan yang pertama dari Pak Ahsin Muhammad beliau bertanya saya pernah membaca bahwa Imam Jafar Sodik alaihissalam menyalahkan seorang sufi apakah benar bahwa Imam Sadik pernah menyalahkan seorang sufi ada banyak sekali ya sebenarnya yang kritisi sufi bahkan Ibn Seti Arabi sendiri misalnya dalam Futuhatul Maqiyah itu banyak mengkritisi sufi demikian juga Mullah Sadra dalam kitabnya Al-Hikmah Muta'aliyah Fil Al-Asfara Al-Aqli Al-Arba'a mengkritisi para sufi kita perlu melihat itu secara kritis karena ada sufi-sufi yang menggunakan tasawuf ini untuk justru kepentingan-kepentingan duniawi mereka ada kalanya juga pada hal tertentu mereka membuat ajaran-ajaran yang kadang juga menyebabkan salah diartikan artinya menampilkan tindakan-tindakan yang seakan kadang bertentangan dengan syariat dan ini yang dikritisi sebagaimana dalam satu peristiwa Imam Jafar Al-Aswadid itu memakai pakaian yang begitu indah sehingga ketika masuk Sufiyan Al-Asfara Dia bertanya disini disebutkan Sufiyan Al-Aswadid itu melihat Imam Jafar Al-Aswadid memakai pakaian putih yang sangat indah seperti menampilkan cahaya sehingga Sufiyan berkata dan itu terlihat mewah luar biasa sehingga dia bertanya bahwa ini pakaian bukan pakaianmu wahai putra Rasulullah Imam Jafar berkata dengarkan dariku aku akan mengatakan kepadamu sebuah kebaikan yang sekiranya engkau meninggal dunia setelah itu kau meninggal dunia dalam kebaikan Imam Jafar berkata bahwa aku akan menyampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya kamilah yang berhak atas keindahan bukanlah mereka yang zuhud kata Imam Jafar bukanlah mereka yang melepaskan dunia dengan cara mereka berpakaian yang buruk bukan pula mereka yang melepaskan dunia dengan cara menampilkan keadaan yang hina tetapi mereka melepaskan dunia itu melepaskan dunia dari hati kita jadi Imam Jafar mengajarkan bukan dari pakaian bukan dari penampilan fisik dan kemudian betul beberapa waktu kemudian datang beberapa orang kepada Imam Jafar yang mengaku sebagai zuhad sebagai orang-orang yang ahli zuhud Imam Jafar mengatakan akulah yang paling zuhud diantara kalian pada saat yang sama Imam menampilkan pakaian yang indah nah ini keadaan yang demikian dikritisi tentu oleh para Imam sehingga lebih kalangan ulama-ulama ahlul bayit istilah yang digunakan kadang bukan tasawuf tapi istilah yang digunakan adalah lirvan karena didasari pada pengetahuan pada keilmuan bukan hanya dengan satu doktrin yang dikritisi oleh banyak arif dikritisi juga oleh para ulama-ulama sufi yang luar biasa dengan doktrin ini kadang-kadang menjadikan tarekat akan menjadi sesuatu yang anti pengetahuan ada satu doktrin bahwa asalik biadimursyid jenazah biadil lhasil itu doktrin yang kadang digunakan bahwa seorang salik dihadapan mursyidnya itu bagaikan jenazah dihadapan orang yang memandikannya dan ini yang dikritisi doktrin seperti ini adalah doktrin yang sebenarnya sangat bertentangan bahwa tasawuf mestinya mengantarkan seseorang itu untuk menguatkan kesadaran akliahnya dari kesadaran akliah itu muncullah kesadaran ruhaniah dari kesadaran ruhaniah itu muncullah marifat begitu tasawuf yang sesungguhnya adalah yang menyadarkan pada pemikiran kita kemudian hati kita dan kemudian juga kita betul-betul terjaga kayak usah ini ada pertanyaan lagi ini dari Pak Repi Ardi Assalamualaikum Apakah dengan istighorah kita belajar memahami kendak ilahiyah apakah dengan istighorah itu kita memahami kendak ilahiyah karena kan memilih itu istighorah itu sesuatu yang cukup penting bahwa kita berusaha dalam kehidupan kita dalam tindakan kita untuk melibatkan Allah dalam pilihan pilihan kehidupan kita bukan didasarkan hanya dorongan keinginan kita semata dalam memutuskan sesuatu jadi karena itu melatih supaya kita untuk menjatuhkan pilihan atas dasar pilihan Allah salah satu diantaranya tentu dengan istighorah ada banyak tentu saja pertama bahwa seorang itu harus memahami keinginan syariah dalam pilihan ini apakah ini bertentangan dengan ketentuan syariah atau tidak jadi ketika dia memilih itu dengan ketentuan yang benar menurut syariah pada hakikatnya dia telah berusaha untuk menetapkan pilihan berdasarkan pilihan Allah dalam pilihan pilihan ikhtiari misalnya dalam pilihan pilihan itu kita bingung dalam memutuskannya maka kita memilih dengan cara melakukan istighara untuk melibatkan dengan harapan bahwa Allah membuka ketunjuk bagi kita mana yang sesungguhnya diinginkan dalam satu kisah yang menarik ada seorang pedagang yang datang kepada Imam Ja'far al-Sauddik dan dia memohon kepada Imam Ja'far al-Sauddik untuk dilakukan istighara baginya karena dia hendak melakukan perjalanan perniagaan Imam melakukan istighara dan Imam mengatakan bahwa itu buruk tetapi karena dorongan hawa nafsunya dalam berniaga dia melalaikan ke istighara Imam Ja'far dia melakukan perniagaan dan perniagaannya menguntungkan dan dia datang setelah itu datang lagi ke Madinah berjumpa dengan Imam Ja'far dan berkata kepada Imam ya Aba Abdullah aku sudah melakukan perjalanan perniagaan istighara mengatakan bahwa buruk tetapi aku mendapatkan keuntungan yang berlimpah Imam mengatakan betul tetapi tidak akan kau ingat di dalam perjalananmu karena kau tergesa-gesa dan takut keadaan membahayakanmu dan takut tempat itu membahayakanmu kau meninggalkan sholat subuh padahal kata Imam sementara orang ini melihat dengan kacamata material kacamata zohirnya semata bahwa dia menganggap kebaikan itu dalam keuntungan perniagaannya padahal hilangnya waktu dia bersama Allah itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar ini ada pertanyaan lagi tapi ini terkait masih terkait dengan perbedaan antara pasuk dan kepan dia menyebutkan katanya kalau istilah sufi atasawuf itu kan di Mazhab Sunni katanya berkembangnya sedangkan seperti yang bahwa di Al-Ulbaid adalah Irfan pasti yang pembeda tasawuf dan Irfan mungkin bisa dipertegas baik pertama istilah Irfan ini baru belakangan ditemukan jadi kalau kita lihat misalnya dari para arif di kalangan Al-Ulbaid pun misalnya pada Sayyid Haidar Amuli misalnya dalam karya Jami'ul Asrar itu kita dapati dia masih menggunakan istilah tasawuf belum menggunakan istilah Irfan demikian juga pada beberapa arif yang ada seperti misalnya pada Mullah Satra pun masih menggunakan istilah tasawuf baru belakangan istilah Irfan ini muncul sebagian merujukkan bahwa istilah Irfan itu kepada Imam Khomeini Rahmatullah Walaupun bisa jadi sebelum mungkin sebelum Imam juga sudah istilah itu sudah berkembang tapi bahwa bisa dipastikan istilah Irfan ini belakangan yang kemudian muncul untuk melepaskan diri dari beragam hal-hal yang selama ini dianggap membedakan bahwa proses ini bukan proses yang anti pengetahuan bukan proses yang penyimpang dari tataran syariat bukan juga proses yang tidak ada dasar filosofis dasar nas terhadap proses yang dilakukan tersebut nah untuk melepaskan itu membedakan itu semua maka digunakanlah belakangan istilah Irfan tapi istilah ini adalah istilah yang muncul berikutnya mungkin paling lama juga 100 tahun kebelakang kita temukan istilah Irfan itu mulai digunakan bahwa sebelumnya para arif dari kalangan ahli baik pun menggunakan istilah yang sama yaitu atas sawuf oke ini masih nyambung dari Pak Deddy Novi ini terkait dengan konsistensi implementasi penerapan Irfan dalam keruginitas keseharian bagaimana kiat jitu di tengah kehidupan umat Islam umat yang main prim yang notabene ini serba bercorak metafor implementasi Irfan dalam kreatifitas kehidupan seperti apa ya mulailah kita dari hal yang mungkin sederhana pertanyaan yang sama pernah saya sampaikan juga pada seorang ulama yang luar biasa seorang imam yang besar Syekh Abdullah Nuri dia mengatakan diantara hal yang paling mendasar adalah pada tingkat awal untuk kita semua meninggalkan hal-hal yang diharapkan Allah itu adalah sesuatu yang mendasar dalam proses kita menghadapi bahwa proses berikutnya yang berkembang tentu itu dengan taufik dari Allah yang kedua ini tidak bisa menyatakan bahwa ini sesuatu yang sederhana artinya bahwa seorang harus no pain no gain tidak ada harus ada sesuatu yang memang kita harus korbankan dalam proses ini artinya bahwa kalau kita membiarkan diri kita terus berputar dengan beragam urusan kehidupan kita secara material tanpa berusaha untuk memberikan ruang bagi diri kita memberikan waktu yang khusus bagi diri kita untuk mengolah ruhani kita maka kita akan pada akhirnya di ujung kehidupan kita akan kecewa bahwa kita ternyata tidak sampai kemana-mana Imam Ali yang sangat luar biasa tentu kita menyebutnya sebagai manusia sempurna pernah menyampaikan keluhannya betapa panjangnya perjalanan betapa pendeknya usia perjalanan ruhania itu membutuhkan waktu yang panjang membutuhkan proses yang luar biasa sementara waktu kita sangat sedikit untuk ada di dunia ini apalagi kita baru memulainya setelah saat ini tetapi paling tidak bahwa sebagaimana dinyatakan bahwa tidak ada kata terlambat tapi kita tentu harus sebagaimana misalnya tokoh-tokoh besar yang mencapai derajat ruhania yang luar biasa mereka berani mengorbankan banyak hal untuk mencapai proses yang luar biasa coba lihat kita lihat Al-Ghazali bagaimana meninggalkan beragam hal yang selama ini untuk menempuh satu proses yang baru demikian juga mula sadra itu melakukan uzla selama 14 tahun di kahak sampai dia mencapai derajat sebagai mula sadra yang dikenal kemudian artinya orang harus melakukan sebuah proses dalam diri mereka walaupun tidak se-ekstrim atau se-guar biasa mereka tapi tidak ada sebuah usaha bagi kita untuk membersihkan diri kita dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berusaha untuk menjaga keikhlasan hatinya itu pas lama 40 pagi maka akan keluar hikmah dari hatinya menuju lisan kita tentu harus berusaha dengan beragam tuntunan-tuntunan yang telah diberikan misalnya melalui doa-doa melalui usaha-usaha dan hal-hal yang mustahab yang mungkin bisa kita lakukan itu semua akan merubah ruhani kita kalau masa generasi awal generasi Rasulullah itu yang melaksanakan praktik di zuhur dan sebagainya selain Rasulullah semua merujuk kepada satu sosok yang tidak lain adalah Imam Ali dia disebut sebagai Tajul Arifin yaitu mahkotanya para Arifin bahwa dialah wisudawan dari Madrasah Rasulullah yang mencapai derajat yang luar biasa kita melihat dan menyaksikan dalam kehidupannya bagaimana pada saat yang sama dia memegang posisi Amirul Muminin tapi dengan kezuhudan yang luar biasa sehingga suatu saat ada orang yang mengecam Imam Ali Zainul Abidin dan berkata bahwa betapa engkau ini tidak sama seperti ayah Mu'ali bin Adil Talib Imam Ali Zainul Abidin berkata jangan berkata demikian karena bumi tidak akan lagi melahirkan sosok seperti Ali bin Adil Talib kita lihat bagaimana dia di malam-malam hari menangis di hadapan Tuhan tapi dan kemudian memanggul gandum membagikan kepada fakir dan miskin dan pada saat yang sama dia adalah seorang Arif seorang yang luar biasa pengetahuannya bahkan Imam Ali mengatakan hal yang menarik bahwa dia menyebutkan diantara alamatul mu'min rohbanun fil lail kuasadun fin har bahwa tanda seorang mu'min itu mereka seperti rahib-rahib di malam hari dan singa-singa di siang hari dalam ini yang lain juga dalam doa mudajat syabaniyah Imam Ali mengajarkan bahwa Allahumma rizukna kamalul in katak ya Allah anugerahkanlah aku kesempurnaan dalam keterputusan dari apapun kecuali dengan diri ini satu sosok yang pada saat yang sama dia adalah sosok yang luar biasa dalam keilmuan yang sangat luar biasa dari pada saat yang sama dia hidup dalam kesederhanaan dalam keterbatasan yang sangat luar biasa sosok yang sebagaimana Imam Ali mengatakan tidak ada lagi manusia yang melahirkan atau dunia tidak lagi melahirkan sosok seperti Imam Ali saya sering kali melihat ada beberapa tarekat-tarekat kan ujungnya selalu disandarkan oleh pendirinya misalkan tarekat Tersambandi dan kayak gitu nah apakah dengan tokoh seperti itu fungsinya apa sih sepertinya lembaga-lembaga itu sebetulnya bisa aja menjalankan proses sofistik dengan misalkan melapalkan tasbih terus tapi kalau fungsi-fungsi dari institusi itu kayak tarekat mursi itu terekat adalah sebuah lembaga dalam upaya atau pengorganisiran upaya yang sistematis dalam upaya menempuh perjalanan dalam konteks itu tentu sesuatu hal yang luar biasa bahwa tarekat yang diterima secara umum kalau silsilahnya itu tentu sampai kepada atau sanatnya sampai kepada Rasulullah umumnya tarekat-tarekat itu ada yang disebut dengan silsilat zihab silsilat zihab itu silsilah yang sampai kepada Imam Ja'far As-Saudik dan Ahlul Baid untuk sampai kepada Rasulullah itu disebut dalam tarekat umumnya sebagai selsilat zihab seluruh proses amalan yang dilakukan itu tentu punya sanat untuk sampai pada selsilat itu artinya kenapa dalam klaim yang disampaikan umumnya pada tarekat itu bahwa itu adalah ajaran yang mereka dapatkan dari melalui sanat-sanat tersebut sampai tentu saja sampai kepada Rasulullah artinya bahwa setiap proses itu cikir dan sebagainya dan kita menyadari bahwa Imam Ali misalnya itu tidak semua sahabatnya dalam satu tingkat yang sama artinya tentu ada hal-hal yang kadang bersifat rahasia yang hanya diajarkan pada sahabat-sahabat tertentu tidak semua dalam ini yang sama sehingga beberapa kemudian ajaran yang bersifat khusus itu hanya diwariskan melalui proses transmisi sanat ini kepada sahabat-sahabat yang khusus juga misalnya saja sebagai contoh yang sederhana bahwa doa diajarkan Imam Ali hanya dinisbahkan Imam Ali atau diajarkan kepada Kumail bin Siyad bahkan ada sahabat khusus yang Rasulullah mengatakan misalnya kalau sahabat-sahabat itu tahu apa yang ada di dada Salman maka dia sudah akan membunuhnya karena hal yang luar biasa yang mungkin di atas atau dia sudah itu bisa dibaca dia sudah akan terbunuh dia tidak akan mampu kemudian menyaksikan betapa luar biasanya ilmu yang ada di dada Salman membuatnya akan terbunuh sebagaimana ada seorang sahabat datang kepada Imam Ali untuk bertanya tentang mahuwa takwa apa itu takwa Imam Ali menjelaskan bahwa takwa itu adalah meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diajurkan tapi dia masih bertanya lagi apa itu takwa Imam Ali menjelaskan lebih lanjut lagi sampai kali ketiga Imam Ali mengatakan bahwa sudah cukup laisan syakmika kalau sudah tidak lagi perlu atau tidak lagi layak untuk mendapatkan makna yang berikutnya tapi orang itu masih ngotot agar diajarkan yang berikutnya Imam Ali mengajarkan berikutnya sehingga dia minta lagi kepada Imam Ali ajarkan aku yang lebih dalam lagi dalam anak ini Imam Ali mengajarkan dan kemudian diterbunuh karena ketidaksanggupan kebirinya untuk menampung hal yang luar biasa seperti itu artinya bahwa transmisi itu terjadi dan tentu tidak semua sahabat menerima dalam pola yang sama dan ada hal-hal yang sifatnya tentu rahasia yang hanya diajarkan melalui sahabat-sahabat tertentu demikian juga yang ada pada ahlul bayt alaihimussalam tentu ada banyak sekali asror yang hanya disampaikan melalui transmisi dari jalur ahlul bayt alaihimussalam apa yang dilakukan letarekoh itu itu adalah mengamalkan kemudian melalui proses transmisi atau sanat karena itu bahwa setiap amal yang dilakukan itu harus punya sanat jadi proses yang kemudian dilakukan tanpa sanat yang jelas maka itu dianggap tertolak syazun dianggap sesuatu yang kemudian dianggap tertolak jadi banyak juga tarekat-tarekat yang dianggap kalau di dalam adatul lama ada tarekatul muqtabaroh jadi yang mereka yang sanatnya memang dapat dipertanggungjawabkan dianggap sebagai muqtabar itu ada supaya kemudian untuk seleksi kemudian tarekat-tarekat yang ada tetapi apakah kemudian tarekat itu harus dalam ordo yang khusus misalnya orang harus mengikuti tarekat Khadiriyah Naksabandiyah dan sebagainya ada hal yang menarik Abdul Razak Al-Kashani itu seorang arif yang luar biasa dia menjadi muterjim bagi keajaran Ibn Arabi dia mengatakan begini nikmat yang paling tinggi bagi seorang murid itu adalah mendapatkan guru yang terbaik kenapa kalau guru itu mampu membuka kemudian seluruh potensialitas istikdat yang ada pada muridnya itu maka muridnya akan dengan sendirinya berkembang menjadi luar biasa bukan disuapin terus-menerus banyak yang terjadi itu bagaimana kemudian sengaja dibuat agar kemudian muridnya itu sangat bergantung kepada gurunya sehingga muridnya hanya menunggu disuapin oleh gurunya tapi guru yang baik kata Abdul Razak Al-Kashani adalah mereka yang mampu membuka istikdat pada diri seorang murid ini sehingga murid itu dapat melesat luar biasa demikian juga alamat toba-tobai juga menjelaskan hal yang sama kita tidak membutuhkan mursyid tapi yang kita butuhkan adalah seorang guru yang baik itu pernyataan dari alamat toba-tobai yaitu bahwa guru yang baik itu dia membuka istidat yang ada pada diri muridnya memberikan penjelasan yang memang memadai mengantarkan muridnya itu seperti seorang seorang ayah yang mengajari anaknya bersepeda tapi ketika anaknya itu sudah mampu mengayunkan jaga keseimbangan dia mampu melesat dengan sendirinya itulah yang dilakukan oleh guru yang baik jadi bukan menuntun terus-menerus agar kemudian anak itu tetap dengan sepedanya dan dijaga supaya dia jangan terjatuh terus-menerus tetapi itu bukan guru yang baik guru yang baik itu adalah guru yang dia melatih anak itu dengan beragam hal yang kemudian yang ada potensialitas yang ada pada diri anak sehingga anak itu bisa melesat bahkan bisa jadi melebihi gurunya ada kisah yang menarik suatu saat katanya itu Ibnu Sina tengah belajar gurunya tidak datang tidak datang terlambat sehingga riuh lah kelas itu Ibnu Sina kemudian mengatasi itu padahal dia adalah murid yang paling kecil dengan mengajarkan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya takjub luar biasa di hari kedua gurunya tidak datang sehingga teman-temannya menuntut Ibnu Sina untuk mengajar kepadanya dan di hari ketiga hal yang sama terjadi dan mereka sepakat untuk mendatangi gurunya dan mereka bertanya kepada gurunya apakah engkau sakit kemudian dia berkata gurunya tidak mengatakan aku tidak sakit tapi kenapa engkau tidak datang ke tempat pengajaranmu gurunya itu berkata aku datang di hari pertama itu tapi aku datang terlambat dan aku menyaksikan Ibnu Sina tengah mengajar dengan ilmunya yang luar biasa sehingga aku merasa kalian sudah mendapatkan guru yang lebih baik dariku itu satu hal yang menarik bahwa seorang guru yang menarik adalah orang yang mampu mengantarkan gurunya untuk mengaktualisasikan istidat yang ada pada dirinya demikian kak Asad insyaallah oke Asad kita sambung lagi ya nanti insyaallah insyaallah mudah-mudahan kita diberikan topik dengan tema yang lebih menarik mungkin Asad ya insyaallah terima kasih teman-teman semua bapak dan ibu yang sudah menyimak Iskat TV jangan lupa sebagai murid kita harus belajar mandiri belajar bagaimana untuk menyempurnakan diri jangan bergantung pada guru tapi kalau belajar pasti di sini di Miskat TV bersama insyaallah oke kita sama-sama tutup dengan membaca salawat Allahumma salli'ala 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 sallamu'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh